hai oke sobat otomania dimana berada ini sudah ada informasi dari Kemenhub dan KNKT tentang perangka esap motor Honda disini berdasarkan siaran pers hari Jumat ya tanggal 15 September 2023 tim penelitri dari Kementerian Perhubungan Kemenhub dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah mendatangi dan melihat langsung proses produksi esap di pabrik sepeda motor Honda di kawasan industri Indotais Kerawang ya dikul jendera perhubungan darat Kemenhub Hendro Sugiyadno menjelaskan menurut tim peneliti PST Astra Honda Motor membuat rangka esap dari raw material berupa high strength steel yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dan metode CID yaitu cathodic electric deposition secara dipping atau celap celup ya celup ya tim peneliti lainnya melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material press welding dan pelapisan item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standar manufacturing global nah berdasarkan hasil perhitungan finited element method dan dipalidasi secara pengujian aktual di fasilitas milik AHEM dapat dikatakan struktur rangka esap cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigu dengan stress load yang tinggi tegangan yang terjadi masih jauh dibawah yield point atau batas elastis dari materi rangka nah dalam hal ini Dijen Hubdat dan KNKT juga meneliti rangka esap dari motor konsumen yang adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi kuting atau lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif nah penelitian tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yaitu KNKT terhadap rangka esap sepeda motor Honda sejak Agustus hingga September ya dan diaming membawa masyarakat tidak perlu kauter karena saat ini sedang dalam proses perbaikan untuk mengutamakan kendaraan motor yang berkeselamatan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dan tindak lanjuti kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan menanganan rangka esap ini nah itu katanya ya bagaimana menurut sobat berarti sudah ada penelitian dari KNKT dan mengatakan rangka esap ini untuk saat ini aman meskipun harus ada update untuk perbaikan kedepan tentunya ini hal yang bagus juga buat konsumen nanti ya biar terhadap perbaikan kedepan tentang rangka esap ini biar tidak menimbulkan masalah lagi di beberapa motor silakan sobat komentarnya tentang hal ini saya hanya baca informasi ya Terima kasih atas waktunya Salam Satu Asfal selamat menikmati